Miris, kondisi rumah di Cimahi ukuran 70 meter persegi tercatat dihuni 46 jiwa, kamar mandi hanya ada satu. Miris kondisi rumah di Kampung Cisurupan, RT 02-07, Keluarahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ini. Ketika dikunjungi Tribun Jabar pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024, rumah itu terasa sumpah kelantaran dihuni oleh 18 kakak dengan 46 jiwa. Tak hanya kelebihan muatan, rumah itu juga berada di gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor. Rumah sederhana tersebut memiliki dua pintu masuk, di bagian depan dan samping, tepatnya di sebuah gang yang lebih sempit. Sedangkan di bagian dalamnya, atap rumah sudah banyak yang lapuk dan dindingnya kusam. Selain itu terdapat satu kamar tidur yang berada di lantai dua rumah, tetapi hanya ada satu kamar mandi yang berada di bagian belakang berukuran sekitar 1x 1,5 meter beserta kloset kecil serta jerigen penampung air. Rumah ini sudah ada sejak tahun 1982, ditempati sama adik, anak, dan cucu saya, Pujar Sri Amina 64, salah satu penghuni rumah saat ditemui, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan data kelurahan Citerep, dari total 18 kakak atau 64 jiwa, kini rumah tersebut ditempati oleh 14 kakak atau 36 jiwa termasuk anak-anak kecil, sedangkan 4 kakak sisanya mengontrak di dekat lingkungan tersebut. Dengan ditempati 36 jiwa, kata dia, tentu rumah yang hanya berukuran 5,5 tumbak atau sekitar 70,7 meter persegi itu harus dibagi-bagi dengan cara disekat dan untuk satu sekatnya bisa ditempati oleh 4-5 anggota keluarga. Sudah sejak dulu tinggal di sini, kondisinya memang begini. Jadi, ada yang tinggal di atas dan kamar. Kalau saya tidur cuma ngampar di ruang tengah, katanya. Dengan kondisi itu, tentu banyak keterbatasan yang dirasakan oleh masing keluarga seperti harus tidur berdempetan hingga ke kamar mandi bergantian, tapi mereka tetap bertahan karena keterbatasan ekonomi. Masing-masing kepala keluarga yang tinggal di rumah ini hanya bekerja serabutan, sehingga tak mampu untuk merenovasi karena pendapatan pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Bahkan kebutuhan air bersih untuk mandi dan minum pun, kata dia, selama ini hanya mengandalkan sumber air bersih yang disediakan pihak RW dan itupun lokasinya cukup jauh dari rumah tersebut. Sri mengatakan, untuk mengangkut air tersebut hanya menggunakan jerigen dan galon bekas karena selama ini ia dan kepala keluarga yang lain tak mampu membeli pipa atau membuat bak mandi. Mending angkut pakai galon karena gak ada uang untuk beli pipa, katanya.